udah nyala belum ya? udah udah oke 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 live ju aku belum ya? kok nggak ada tulisan Michael ya disini? bentar ya siapa ya? oh di test dong guys suaranya aku coba live-in udah nyala belum ya? live ju aku belum ya? kok nggak ada tulisan Michael ya disini? betul ya? Michael Andres ini bukan ya? bukan cleven udah tulisan Michael ya? aku udah chat Michael sih tapi dia bilang nunggu dia seneng oke sambil kita nunggu Michael apa mungkin bisa diputerin dulu video kita Sean? oke kita bakal share video kita dulu Halo semuanya saya Alan May founder IM Trade saya Fung CEO nyarekeningku.com salah satu cryptocurrency exchange di Indonesia saya James Gui saya ajak anda hadir untuk gabung ke acara Productive Millennial 2021 yang diselenggarakan oleh PPI Tiongkok Cabang Sencen yuk ramaikan acara Productive Millennial 2021 and I'm so excited to join PPIT Sencen branding dapat membantu dalam memajukan bisnis kalian please read the description below to see how you can be part of the discussion stay safe and we hope to see you there right look right focus right productivity right focus right productivity oke selamat siang semuanya selamat datang buat kita semua yang sudah datang di acara Productive Millennial 2021 bersama saya Michael yang akan menemani kalian menjadi moderator selama satu jam ke depan bersama saya hari ini di Productive Millennial 2021 kita akan membahas suatu tema yang bernamakan Money Management for Millennials dan tentunya sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa yaitu Kak Ferdi Dermawan beli merupakan seorang Certified Financial Planner let's see Certified Planner dan juga Qualified Well Planner Associate Estate Planning Practitioner Rockwell Estate Planner dan juga mengenyam formal edukasi di SMP SMA Karnisius College Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung dan juga Advanced Business Mandarin di Shanghai University Beliau juga memulai investasi di pasar modal di usia 19 tahun dari tahun 2007 2010 dia menulis buku bertajukan Investor Sibuk yang merupakan suatu buku yang bestseller yang terjual hampir lebih dari 12 ribu asamplah 2010 dia menghasilkan lebih dari 25 ribu USD kurang dari 24 jam lewat usahanya yang digital production creation dan affiliate marketing business 2012 juga memulai investasi di property dan berkarir di management consulting dan asset management 2013 sampai sekarang sudah kita lihat kak Ferdi menjadi entrepreneur di institusi keuangan melalui bisnis distributornya produk asuransi dengan opsi tahunan 100 miliar lebih dan lebih dari 5 ribu partner distribusi di seluruh Indonesia dan sekarang kita mau kita sambut saja selamatnya kak Ferdi gimana kabarnya? Halo Michael, baik jadi suara aku kedengeran gak? jelas ya? gak dengeran jelas kok kak oke oke ya oke jadi aku pengen kasih tau buat teman-teman kita nih kak yang di live YouTube maupun di Zoom jadi kita akan mengingatkan bahwa ada sesi Q&A di akhir sesi dan teman-teman jika punya pertanyaan langsung aja chat di chat box atau di live chat YouTube dan penjelasan mengenai giveaway dan link registrasi atau absensi akan diberikan pada akhir sesi nah kak Ferdi tak kenal maka atau tak sayang jadi kita langsung aja kita bahas tentang money management for millennials ya kak oke ini saya langsung aja ya siar ya atau oke boleh iya iya oke oke kelihatan setelahnya kelihatan kak oke selamat siang teman-teman semua ini tadi sayang banget ya kita tadi ada banyak disini jadi gak tau yang nonton berapa tapi nanti bisa ada tanya jawab di di mana tadi Michael di chat YouTube ya betul nanti kita ada kita sekarang ada live streaming di YouTube juga oke i see ya jadi gak apa-apa teman-teman namanya teknologi ya begitulah yang penting kita harusnya happy bisa kumpul bareng-bareng disini rame-rame meskipun ya teknologi itu kadang-kadang ada problem tapi gak apa-apa teman-teman yang penting semangatnya pengen belajar ini siang-siang jam segini itu kan waktunya kita istirahat tapi teman-teman mau belajar sama-sama disini saya kasih plus buat teman-teman semua lah silahkan tepuk tangan buat diri sendiri ya karena saya gak bisa lihat so tadi Michael udah memperkenalkan secara sekilas mungkin tadi belum keliatan slide-nya jadi background saya itu di teknik engineering kemudian fokus di keuangan itu mulai dari 2007 sebenernya mulai investasi di pasar modal lalu pernah nulis buku tentang saham juga lalu di 2013 sampai sekarang itu fokus di bisnis distributor produk keuangan dan juga ada memiliki media finansial juga teman-teman lalu ini ada beberapa media appearance dan kalau teman-teman nanti misalnya setelah sesi ini pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut mau tanya-tanya silahkan DM aja di sosial media saya terserah saya lebih banyak aktifnya di IG ya teman-teman ya jadi nanti DM aja bilang dan peserta dari Productive Millennial nanti saya bisa jawab lah kalau misalnya nanti ada pertanyaan teman-teman yang belum bisa terjawab di sesi kali ini oke tanpa berlama-lama saya langsung masuk aja sebelumnya terima kasih gua ingin ngobrol-ngobrol lebih lanjut mau sebelumnya terima kasih buat Panitia yang sudah mengundang saya ya dari PPIT Sencen luar biasa kerja kerasnya untuk menyiapkan acara ini demi sesuai topiknya ya demi membangun millennial yang produktif jadi ini acara 3 hari kebetulan saya kalau nggak salah sesi pertama ya Michael ya iya Kak bener ya kita sesi pertama ya kan sesi pertama itu itu bebannya berat karena harus buka ya teman-teman tapi semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua oke jadi saya start dari sini sesuai judulnya Money Management for Millennials kan belakangan ini kalau teman-teman perhatikan itu banyak banget heboh soal investasi saham ya pasti tau lah ya milenial sekarang kayaknya mulai melek yang Gen Z, Gen Alpha itu kayaknya transaksi saham itu udah jadi sehari-hari lah beda sama saya dulu mulai investasi itu 2007 itu akses ke pasar modal itu susah banget jadi untuk buka account di sekuritas itu modalnya juga harus besar lalu online trading juga nggak ada harus telepon broker masih manual tapi teman-teman yang milenial sekarang bersyukur banget bisa merasakan krisis kenapa saya bilang bersyukur merasakan krisis karena dibalik krisis itu selalu ada opportunity jadi ini kebetulan yang I.O. nya dari PPIT Senjen kalau bahasa Mandarin nya Weichi ya Weichi, Weishian sama Cihwe jadi itu bahaya sama opportunity intinya di setiap krisis itu selalu ada opportunity untuk bisa lebih baik tentunya makanya kalau teman-teman yang baru mulai investasi di era sekarang itu kadang ada yang suka bilang investor angkatan Covid ya mentalnya ini nanti mesti diuji nih untuk jangka panjang ini bener-bener bisa nggak atau cuma ikut-ikutan doang nah biar teman-teman nggak ikut-ikutan saya pengen sharing tentang konsep dasar tentang money management jadi kalau kita bicara finansial itu kebanyakan milenial itu berpikirnya adalah dikit-dikit itu berpikir investasi nanti kalau investasi yang mana yang paling gede ya return nya terus modalnya berapa untungnya berapa which is nggak salah kalau memang tujuannya mau belajar tapi juga nggak sepenuhnya bener jadi sebetulnya sebelum investasi itu ada banyak step yang kita harus lalui sebelum teman-teman itu menaruh uangnya di instrumen investasi tertentu jadi jangan sampai kita tergiur sama return apalagi cuma ikut-ikutan nanti belinya di atas tau tau beli di atas besokannya turun terus yaudah rugi dan jangan sampai investasi itu pakai bukan uang kita misalnya sampai utang jual aset itu nggak boleh teman-teman makanya yang kita harus paham kalau bicara tentang money management itu nggak melulu investasi tapi kita harus paham yang namanya piramida finansial jadi kalau piramida finansial sekilas kita lihat disini ada yang kiri sama yang kanan yang kiri ini adalah piramida yang tegak sedangkan yang sebelah kanan itu piramida yang terbalik jadi kalau saya tanya sayangnya nggak bisa interaktif ya nanti terakhir aja lah berarti kalau orang ditanya sekilas ya piramida yang lebih kuat itu yang kiri apa yang kanan pasti orang normal akan jawab yang kiri karena bentuknya tegak kalau yang kanan itu kita tiup aja udah jatuh nah meskipun secara sadar itu orang bilang bahwa yang tegak itu yang paling bagus tapi secara nggak langsung orang-orang di Indonesia nggak cuma milenial ya semuanya mayoritas itu piramida yang sebelah kanan kenapa saya bisa bilang begitu karena piramida ini kalau kita bagi lagi jadi tiga bagian itu bisa kita breakdown jadi pertama itu fondasi yang paling bawah yang tengah itu investasi yang atas itu spekulasi nah problemnya adalah orang itu biasanya mungkin income-nya baru sedikit baru mulai kerja atau mungkin masih pas-pasan untuk biaya hidup sehari-hari tapi langsung mulai dari yang sebelah kanan yang atas itu ya jadi biasanya orang langsung mulai dari sini which is itu berbahaya apalagi kalau cuma karena ikut-ikutan dia merasa investasi padahal sebenarnya spekulasi karena nggak ngerti apa yang dia beli kapan belinya kapan jualnya itu cuma ikut-ikutan orang itu yang kita sebut sebagai spekulasi idealnya harusnya kita punya fondasi dulu baru kalau udah punya fondasi baru kita boleh investasi baru boleh spekulasi nah teman-teman bisa tanya ke diri sendiri sekarang posisinya dimana yang kiri apa yang kanan semoga setelah selesai dari sesi ini teman-teman bisa punya piramida yang sebelah kiri jadi berangkat itu dari fondasi fondasi itu apa sih teman-teman ini saya buat lebih detail lagi fondasi itu kita bicara mengenai rasio keuangan manajemen resiko kemudian bagaimana kita mengatur pola pengeluaran kayak misalnya kita tentunya punya income punya expense ya jadi kalau ingat peribahasa zaman kecil kan jangan sampai lebih besar pasar dari pada tiang itu peribahasa yang berlaku seumur hidup teman-teman sebenarnya karena ketika income kita itu lebih kecil dibanding pengeluaran kita berarti kita belum boleh masuk ke level selanjutnya nah yang bahaya adalah ya gara-gara apa euforia pasar modal nih belakangan ini kan gara-gara mulai ada yang naik tapi sekarang turun lagi orang itu ikut-ikutan jadi uang untuk dapurnya uang untuk sehari-harinya aja mereka belum beres udah berani ngutang pakai pinjaman online misalnya atau enggak gadain rumah kemarin saya lihat ada yang nge-post di story ya sampai gadain rumah jual apa cari deposito sampai pakai uang sekolah anaknya buat taruh duit di saham belinya di yang yang heboh lah ya apa tuh yang lagi heboh kan antam, breeze, dan lain-lain pokoknya yang terbang kemana-mana tapi mereka nggak ngerti kenapa dia beli padahal ketika semua orang udah pamer-pamer portfolio di story itu sebetulnya time to sell karena ya artinya orang udah pada tahu bukan kita baru beli logikanya seperti itu jadi sebenarnya step satu sebelum ngomong investasi kita harus make sure dulu income kita itu harus lebih besar daripada expense supaya ada sisa uang nah sisa uang ini baru kita proses naik ke tahapan selanjutnya masuk ke yang lain mulai dari manajemen arus kas kemudian investasi baru spekulasi misalnya yang lain contohnya seperti apa sih fondasi-fondasi itu kita bicara juga tentang utang konsumtif banyak orang punya utang konsumtif ngicil kartu kredit itu kan bayar bunga gede banget ya tapi dia bukannya ngelunasin itu dulu malah ngaruh uangnya di investasi yang lebih parah lagi utang buat investasi padahal sebenarnya step satunya itu harus rapiin dulu tadi satu income di atas expense kedua kita harus lunasi semua utang konsumtif kita yang ketiga kita juga harus punya dana darurat dana darurat itu itu orang dulu berpikirnya ini kayaknya cuma teori doang tapi begitu pandemi orang mulai berasa ternyata dana darurat itu penting banget apalagi buat teman-teman yang mungkin pendengar disini yang udah kerja ada yang sorry misalnya terkena PHK misalnya atau yang bisnisnya lagi slowing down gara-gara dampak pandemi itu kalau gak punya dana darurat itu kan berbahaya ya buat kelangsungan hidup makanya dana darurat itu jadi penting jadi saat paling baik belajar perencanaan keuangan sekarang sebenarnya di saat kondisi pandemi ini adalah kondisi yang membuat kita either lebih kuat atau makin parah karena tadi ya opportunity atau apa berbahaya ya WC tadi ya krisis itu kita bisa lihat dari dua sudut pandemi yang berbeda setelah dana darurat itu kan yang jangka pendek baru kita juga pikirin yang tentang asuransi asuransi itu yang paling penting adalah apalagi kalau udah punya tanggungan ya itu adalah asuransi penghasilan bagaimana memastikan ketika kita tidak berpenghasilan income kita itu tetap sustain jadi keluarga apa itu bisa tetap hidup sesuai dengan biaya hidup yang ada tanpa harus ngutan atau jual aset baru kemudian asuransi kesehatan lalu asuransi harta benda mobil rumah motor ini bagian fondasi nah ini yang harus diberesin dulu sebenarnya tapi orang biasanya langsung lompat kalau sering lihat postingan-postingan di akun-akun finansial itu ada gambar anak naik tangga langsung naik dari tangga pertama langsung naik ke anak tangga kelima lompat itu mungkin udah pernah banyak yang lihat ya itu yang saya sebut sebagai langsung lompat langsung lompat ke spekulasi padahal belum punya dana darurat cash flow nya masih berantakan utang konsumtif masih dimana-mana asuransi juga gak punya atau asal-asalat langsung naik ke spekulasi kemudian kalau fondasi udah beres baru kita masuk ke tahap kedua nah investasi ini bedanya apa sih sama spekulasi investasi ini perbedaannya adalah definisi investasi versi saya adalah ketika kita sudah tahu kapan kita beli kapan kita jual di harga berapa itu yang saya sebut sebagai investasi kenapa karena investasi kalau kita lihat di kamus atau di wikipedia investasi itu sebetulnya definisinya itu bukan cara untung tapi definisinya adalah menunda konsumsi sementara waktu untuk konsumsi yang lebih besar lagi di masa depan artinya apa artinya investasi itu harus dipakai duitnya kalau misalnya orang bisa beli tapi bingung jualnya kapan itu bukan investasi contoh misalnya beli properti belinya bisa tapi pas naik dia bingung ini enaknya dijual atau enggak sama seperti saham pada saat beli pas untung dia juga bingung lagi untung kalau dijual sayang nanti tahu-tahu besoknya naik eh ternyata besoknya turun begitu dijual besoknya naik pokoknya kayaknya pasar saham ini enggak jodoh sama gua lah kira-kira kayak gitu jadi banyak yang kayak gitu karena investasinya itu enggak punya tujuan dan investasi itu kan semakin kesini jenisnya makin banyak ya apalagi dengan perkembangan teknologi regulasi itu yang baru-baru kayak ada peer-to-peer dulu kan enggak ada ya peer-to-peer lending equity crowdfunding ada ETF ada rate dan lain-lain itu banyak banget macemnya nah dengan semakin banyaknya jenis instrumen investasi orang akan semakin bingung kalau dia enggak ngerti konsepnya idealnya investasi itu terutama buat kaum milenial sama yang punya pekerjaan lain ya maksudnya bukan yang memang main di capital market itu saran saya investasilah berdasarkan tujuan keuangan bukan berdasarkan mana yang paling menguntungkan atau mana yang lebih cepat dapat duit karena balik lagi investasi itu bukan cari untung tapi untuk memenuhi tujuan finansial dari sini harusnya investasi kita bagi jadi beberapa step contoh misalnya jangka pendek jangka menengah jangka panjang kalau udah ketemu baru nanti kita pilih mau pakai instrumen apa untuk setiap tujuan keuangan baru dipilih contoh jangka pendek yaudah pakai deposito atau reksadana pasar uang jangka menengah misalnya pakai emas atau pakai reksadana pendapatan tetap atau campuran jangka panjang misalnya pakai obligasi atau kalau misalnya orang buat dana pensiun punya pesangon gede taruh di obligasi atau taruh di deposito itu seperti itu jadi itu yang kita sebut sebagai investasi berdasarkan tujuan keuangan jadi bukan berdasarkan untungnya berapa baru kalau ini udah terpenuhi semua baru boleh naik ke atas naik ke atas itu ya yang lebih beresiko bitcoin lah forex option dan lain-lain atau bisnis juga sama ya itu boleh boleh-boleh aja ya itu uang-uang kita terserah tapi intinya disini adalah spekulasi itu kalau nanti tujuan keuangan kita sudah terpenuhi semua baru boleh ke situ nah lalu nyambung ke bawah tadi ini overview nya kalau kita bicara dana darurat itu fondasi keuangan tadi kita bagi jadi dua ya ada yang jangka pendek sama jangka panjang ini dengan asumsi penghasilan kita sudah lebih besar daripada pengeluaran kalau misalnya penghasilannya masih kurang artinya pengeluaran kita ini either kita terlalu banyak keinginan atau penghasilannya terlalu kecil jadi masalah keuangan itu sebenarnya solusi cuma dua ya teman-teman nurunin pengeluaran dan naikin income udah cuma gitu doang selesai sebenarnya tapi itu teorinya gampang melakuinya yang susah ya gimana caranya nah setelah kita beresin tadi nurunin pengeluaran lunasi utang konsumtif step berikutnya adalah jangka pendek kita harus jagain juga yaitu dengan dana darurat atau emergency fund jadi kalau single itu biasanya 3-6 kali pengeluaran kalau married itu bisa 12-18 kali tergantung jumlah tanggungan jadi ini untuk meng-cover resiko-resiko sementara kenapa saya bilang sementara karena orang ini masih sehat jadi masih bisa cari pekerjaan lain atau bisnis lain dan ini masalahnya temporary lah kalau misalnya selesai ya udah selesai beda kalau yang jangka panjang jangka panjang ini contohnya misalnya orang kena resiko yang berat sakit kritis stroke dan lain-lain itu kalau sampai terjadi ya income dia akan stop satu keluarga ya income nya stop jadi makanya nomor 1 sebenarnya kita mesti memprotect income dengan asuransi income baru nomor 2 asuransi kesehatan nomor 3 asuransi aset jadi urutannya seperti ini yang saya apa biasa sharing kan ke teman-teman kenapa saya bikinnya begini karena kita lihat berdasarkan dampak finansialnya mana yang kita bener-bener gak bisa cover sampai yang kita bisa cover sendiri jadi kalau dibuat prioritas kadang orang bilang kesehatan lebih penting tapi kalau menurut saya yang lebih penting itu adalah asuransi penghasilan karena asuransi kesehatan walaupun kita gak punya itu masih bisa gesek kartu kredit atau pakai tabungan gak bakalan tangkrut karena sakitnya paling tipes DB dan lain-lain ya tapi kalau gak punya income karena resiko yang gede-gede nah itu yang problem teman-teman jadi makanya saya buatnya seperti ini ini kalau kondisi normal ya gimana kalau kondisi gak normal kayak sekarang lagi pandemi ya pertama bisa jadi kita mesti lihat dulu pekerjaan kita sekarang bisnis kita sekarang ini terpengaruh gak sama pandemi kalau bisnisnya atau pekerjaannya di industri misalnya hospitality retail yang di mall segala macam itu tentu berpengaruh jadi harusnya dana daruratnya kita buatnya lebih besar dibandingkan dengan kondisi yang normal jadi kalau single 6 kali mungkin kita bisa bikin 1,5 kali lipatnya lagi jadi 9 kali atau 1 tahun karena kalau lihat dari plan pemerintah aja vaksin covid itu baru beres mungkin bulan Maret tahun 2022 jadi gak mungkin tahun ini beres sebenarnya ya kecuali orang nekat keluar-keluar ya tapi resikonya kan besar lalu yang kedua ini ya sama saya tadi udah jelasin sekilas dana darurat sama asuransi juga harus ditingkatkan lalu tergantung juga status pernikahan maksudnya apa maksudnya ya sekarang ini posisinya single atau udah punya tanggungan punya anak atau enggak baru married atau gimana itu kita mesti lihat nanti berapa besar sih dana yang kita harus siapkan supaya kita bisa survive kalau ada kondisi-kondisi darurat seperti pandemi ini dan yang terakhir adalah tujuan keuangan tujuan keuangan ini mesti di apa istilahnya itu di review setiap 6 bulan setiap 1 tahun ya minimal 6 bulan sekali kita review apakah sesuai plan kita atau enggak mungkin tadinya tahun ini mau merit dengan budget 500 juta atau 300 juta misalnya tapi gara-gara pandemi sebenarnya kan bisa hemat ya ya kalau ada yang mau merit ya cepat-cepat lah karena bisa hemat sekarang tahun ini dan biasanya ampau nya bisa balik modal mungkin ya atau mungkin lebih jadi itu yang tadi saya sebut sebagai review lalu jangka menengah panjang kita lihat setiap tahun sesuai enggak planning kita sama kondisi real di market kalau enggak sesuai ya either kita panjangin jangka waktunya atau tambahin kita top up lagi investment kita untuk mengejar ketertinggalan tadi nah ini yang kita perlu pahami nah berkaitan sama financial planning ini sebenarnya karena kita judulnya adalah money management ya bukan how to make big profit dari investasi karena memang sebenarnya investasi itu bukan cari profit yang investasi itu kita kepengen kita bisa survive secara jangka panjang jangan sampai untungnya 100% besok ruginya 200% percuma kalau lagi untung orang posting di storynya begitu rugi semua diem kita lihat aja ya storynya teman-teman kayaknya 1 bulan yang lalu pada posting profit sekarang diem semua karena lagi turun semua pasti pada nyangkut semua karena ya itu tadi karena manusia itu ya seperti itulah kalau lagi untung di post lagi rugi didiemin makanya kayaknya banyak banget tuh muncul yang semakin banyak kontak-kont yang bahas saham karena kalau bahasa apa ya kalau dari US katanya kalau marketnya lagi bullish semua orang tuh jadi jenius padahal tinggal beli taruh pasti untung tapi ketika rugi orang yaudah tutup mulut semua nah saya pribadi dulunya seperti itu sama lah anak muda pertama kali pasti awalnya trading pengennya cari untung tapi seiring berjalan waktu mulai sadar kalau udah untung terus ngapain karena gini teman-teman misalnya kita untung 100% tapi modalnya cuma 5 juta atau 1 juta berarti kan 1 juta cuma jadi 2 juta 5 juta jadi 10 juta padahal untung 100% itu gak gampang ya berarti tetep aja dong uang 5 juta bisa gak buat beli rumah bisa gak buat beli mobil bisa gak buat nyakalain anak kalau udah punya anak kan gak bisa artinya yang penting itu bukan jumlah returnnya tapi konsistensi setiap tahun itu kita bisa untung berapa untuk mencapai target tujuan finansial Warren Buffet aja setahun dia kira-kira 21% 20-21% per tahun masa iya kita targetin setahun untung 100% kan gak masuk akal kan nah itu yang sebenarnya kita mau bahas disini tuh sebenarnya apa sih 2 rahasia untuk kita itu bisa menang di permainan finansial secara jangga panjang jadi pertama saya mau perkenalkan 2 konsep ya teman-teman jadi konsep pertama itu adalah saving rate konsep kedua itu adalah cost averaging maksudnya apa teman-teman jadi saving rate ini adalah besarnya persentase uang dari income kita secara rutin ya entah bulanan tahunan terserah yang kita bisa sisihkan untuk ditabung atau diinvestasikan lalu cost averaging ini adalah strategi investasi dengan kita investasi sejumlah uang yang sama setiap bulan atau setiap tahun intinya yang penting yang saya mau kasih tau teman-teman investasi itu bukan soal market timing kapan waktu beli kapan waktu jual itu boleh tapi nanti kalau tujuan-tujuan finansial yang utama sudah terpenuhi silahkan mau market timing silahkan tapi ya yang saya lihat 80-90% orang itu tujuan finansialnya aja belum terpenuhi jadi menurut saya kurang wise kalau kita pakai strategi market timing belajarin capek-capek analisa teknikal belajarin capek-capek analisa fundamental boleh gak? ya boleh kalau mau belajar boleh tapi menurut saya kalau untuk orang awam itu paling benar sebenarnya kita investasi rutin aja yang penting itu disiplin dan setiap bulan itu persentasenya itu bisa rutin terus makanya ini disebut sebagai saving rate sama cost averaging nah sekarang sayangnya ini gak bisa interaktif ya teman-teman jadi ini kalau saya nanya bisa lihat jawaban di YouTube gak Michael? bisa ya? bisa kak bisa ya? oh ya udah ini ada ya jawab di YouTube deh ini saya sambil buka YouTube ya jadi ini saya ada quiz ya berdasarkan penjelasan yang tadi misalkan kita punya income 10 juta sebulan terus ada 2 pilihan investasi ini nah menurut menurut teman-teman disini yang mana returnnya paling gede kalau kita investasi rutin setiap tahun apakah nomor 1 atau nomor 2 kira-kira mungkin yang yang teman-teman panitia mau jawab juga boleh yuk teman-teman panitia bisa kasih tau yang mana nih sorry keputus ya yang nomor 1 atau nomor 2 nih kira-kira nomor 1, 2, 1, 2 oke alasannya apa teman-teman kenapa pilih 1, kenapa pilih 2 ini kayaknya pada asal-asalan ya 1, 2, 1, 2 udah kayak nawar di pasar coba alasannya apa nih teman-teman kenapa pilih 1, kenapa pilih 2 saham, saham deposito, saham ayo 2 kalau ngerti 2 oke tergantung jawaban yang paling benar adalah tergantung teman-teman kenapa bisa tergantung nah ini grace jawab return lebih besar oke yang lain ada yang jawab saham fundamental nomor 2 lebih besar oke intinya jawaban yang paling benar adalah tergantung teman-teman tergantung apa tergantung saving rate kita tadi yang saya bilang kan misalnya orang gajinya 10 juta sebulan tapi kalau dia nabungnya sebulan cuma 1 juta di saham yang satunya lagi nabungnya 10 juta di deposito ya pasti returnnya lebih gede yang di deposito nah ini kalau misalnya kita ambil contoh teman-teman dari data tadi ya ini kita asumsi ya ini mungkin agak pusing ini boleh di screenshot biar bisa direnungkan maksudnya gimana teman-teman jadi tadi kan pertanyaan saya adalah kalau misalkan kita investasi 30 tahun rutin setiap tahun mana yang lebih besar deposito atau saham ternyata jawabannya tergantung tergantung berapa persen saving rate kita katakanlah misalnya gini tadi kita 10 juta per bulan ya terus kita saving ratenya 1% artinya 1% dari 10 juta kalau 10 juta 1 tahun kan 120 juta berarti 1% nya itu cuma 1 juta 200 per tahun sedangkan di 10% itu maksudnya berarti ya 12 juta ya karena 10% dari 120 ternyata gini teman-teman investasi di deposito secara rutin dengan saving rate 10% ternyata hasil lebih gede dibandingin dengan saham di deposito itu bisa returnnya 797 juta dalam 30 tahun ke depan sedangkan di saham cuma 521 juta ini kita asumsi tadi saya udah tulis ya asumsinya gak ada pajak lalu asumsinya inflasi kita abaikan sementara dan asumsi saham naik terus itu asumsi yang saya buat ya tapi dengan asumsi seperti itu ternyata investasi di deposito itu bisa lebih gede loh kenapa bisa lebih gede karena jumlah yang dia puter setiap bulan yang dia investasikan secara rutin itu lebih gede which is 10% tentu idealnya kita gak usah ngomong ya kalau bisa return gede ya udah pasti lebih besar tapi yang saya mau compare adalah banyak orang yang berpikir wah investasi itu ribet harus ngerti saham returnnya harus besar sebenernya belum tentu ini buktinya dengan return cuma 5% tapi kita bisa menyisihkan 10% dari penghasilan kita tiap bulan ternyata returnnya bisa lebih besar artinya yang saya mau kasih tau adalah gak usah terlalu apa istilahnya itu gak usah terlalu ngoyo ngejar return karena return itu nanti yang penting bisa gak disiplin menyisihkan nominal seperti itu nanti kalau kondisinya udah lebih baik skill-nya udah lebih bagus ya silahkan mau ngejar return ini buktinya temen-temen jadi maksudnya daripada kita pusing-pusing belajar analisa teknikal analisa fundamental tapi duitnya cuma seuprit misalnya baru investor pemula uangnya masih 5 juta atau 10 juta menurut saya itu gak perlu kenapa sayang waktunya daripada gitu mendingan kita naikin skill kita naikin bisnis kita naikin income dari pekerjaan kita baru nanti kalau income-nya sudah lumayan tujuan finansialnya udah oke semua nah baru deh nanti temen-temen belajarin yang ribet-ribet ini pelajaran yang temen-temen bisa tarik itu seperti ini temen-temen ya intinya adalah investasi rutin itu lebih penting lalu ini sama kita bahas tentang tadi ada yang bilang deposito itu kecil saham itu lebih besar sekarang kita mau buktikan apakah itu bermanfaat atau enggak nih ngejar return itu bermanfaat atau enggak banyak banget orang gagal investasi karena dia gak punya tujuan keuangan maksudnya gimana contoh misalkan orang punya uang 100 juta sekarang biasanya kecenderungannya orang itu mau melakukan yang namanya diversifikasi aset diversifikasi itu maksudnya kita bagi uang kita jadi berbagai instrumen keuangan biar kelihatan keren juga gitu misalnya ya kan karena banyak teorinya ya udah kalau punya aset diversifikasi dulu ini saya kasih contoh anggap lah temen-temen sekarang punya uang 100 juta oke teman-teman mungkin tukah sebentar ya teman-teman kakerlinya lagi koneksi koneksi mungkin buat temen-temen yang ada pertanyaan langsung aja tadi live chat di youtube mungkin bisa buat temen-temen yang sudah merangkum pelajaran yang sudah kita dapat hari ini dari KVRD dan bener-bener buat temen-temen yang mau bisa belajar nanti bisa lanjut aja kita tanya langsung KVRD melalui Q&A session ini udah langsung lagi belum ya? kayaknya sudah suaranya sudah keluar halo halo oke aman ini nggak tahu zoomnya atau internetnya ya dari masalahnya oke langsung gitu lah teman-teman kalau ini iya tadi kita sampai di ini ya biasanya orang akan kecenderungannya dia investasi berdasarkan instrumen keuangan antara dia pecah-pecah misalnya 30% di reksadana 20% di emas 30% di deposito lalu sisanya di parah tekan tekan sebentar ya temen-temen Mungkin teman-teman bisa Kita diskusiin Apa sih yang sudah kita Dapet dari Kak Ferdi Ya untuk Kak Ramdan Pertanyaan saya jangan lupa Tenang aja Kak Ramdan Untuk teman-teman nanti kita akan Tanya-tanya-tanya di KRI Session Oke Kak Ferdi lanjut Atau dari Oh yaudah Saya share lagi Oke Tadi kan seperti ini ya Kemudian Kebanyakan orang itu akan bagi uangnya Berdasarkan jenis instrumen Tergantung dia ditawarin sama siapa Biasanya gitu Jadi ikut-ikutan orang Dia taruh begini Nah ternyata Maunya kan kita setiap tahun Investasi kita untung ya Ternyata setelah 5 tahun Gak untung Tadinya 100 juta tinggal 70 juta Ini asumsi Misalnya Si sahamnya tinggal setengah Terus habis itu Si reksadannya tinggal setengahnya juga Emasnya ternyata turun Depositonya aja yang tetap Itu kondisi yang Bad case nya lah Gak sesuai harapan Pertanyaan saya adalah Seandainya nih Teman-teman disini butuh uang 35 juta Kira-kira Aset mana yang harus dicairin 5 tahun dari sekarang Ini boleh jawab di kolom chatting ya Teman-teman Mana nih Sama alasannya juga ya Kenapa Kenapa pilih itu Jadi pertanyaan saya ulang Biasanya orang Diversifikasi aset Ternyata setelah 5 tahun Duitnya tinggal 70 juta Nah Kalau butuh 35 Berarti kan harus pilih 2 nih Yang mana yang harus dijual Sama alasannya Kira-kira kenapa teman-teman Oke ada yang jawab Saham Deposito Tergantung harga Nah harganya udah dikasih tau nih ya Harganya udah udah jelas Tinggal segini nih semuanya Tinggal 15 Tinggal 10 Tinggal 15 Tinggal 30 Oke Apa Deposito 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 masih kurang ya Oke Gak apa-apa Pilih deposito ya 30 juta Masih bisa 5 juta Ini kayaknya udah Udah ini Udah Udah pengalaman Ada yang jawab tergantung lagi ya Iya Ada yang mau jawab juga Dari panitia Mana yang harus dijual 35 juta Saham Deposito Tergantung udah ada dana darurat belum katanya Saham Dan cut loss Ini kayaknya lagi nyangkut dia Mas dan deposito Weksadana dan saham Saham dan emas Oke teman-teman Jawabannya macem-macem ya Jadi tadi ada yang bilang deposito Ada yang bilang emas Ada yang bilang saham Intinya semua dijawab Nah Kalau Kalau kita lihat dari pertanyaannya 35 juta Ini sengaja Sebenarnya pertanyaan jebakan ya teman-teman Karena gak bisa pilih satu Karena event kita jualin depositonya pun Ya masih kurang 5 nya dari yang mana lagi Lalu yang lain-lain juga masih kurang Karena kita mintanya 35 juta Ini sengaja Jawabannya Bukan tergantung Tapi terserah Teman-teman jawabannya Kalau yang tadi kita jawabannya Tergantung Kalau yang ini jawabannya terserah Bingung ya Ngapain kalau gitu Undang saya suruh Jadi speaker Kalau jawabannya terserah Teman-teman Tapi memang bener Jawabannya terserah Karena ini duitnya Bukan duit saya Tapi duitnya kalian masing-masing Gak mungkin saya ngatur-ngatur Bener gak Jadi suka-suka Kecuali duit saya Nah itu saya bisa ngatur Udah saya maunya yang ini doang Jadi jawabannya Ini terserah teman-teman Karena duitnya Masing-masing Bukan duit saya Jadi buat yang tadi Udah mikir-mikir Nah ini pada ketawa ya Ya memang jawabannya begitu Jadi banyak banget teman-teman Saya juga Atau klien yang nanya Saham ini bagus atau enggak Investasi paling bagus apa Jualnya kapan Ya terserah Terserah lu Itu saya bilang kan Karena Saya juga bingung Kalau ditanya kayak gitu Teman-teman disini Jawabnya bingung Saya pun bingung Karena kita gak punya Tujuan keuangan Akhirnya yang terjadi apa Oh ternyata Sahamnya turun Padahal Dia mau married tahun depan Akhirnya gak jadi married Gara-gara sahamnya jeblok semua Misalnya tadinya Mau buat DP sekolah anak Ternyata dia beli saham Sahamnya ternyata Tinggal setengah Jadi sekolahnya Ya gak cukup uangnya Ini yang kita sebut Sebagai gagal investasi Karena dia tidak punya Tujuan keuangan Karena dia baginya Berdasarkan Jenis instrumen Nah idealnya Kalau orang awam Apalagi yang gak Bukan di capital market ya Yang pekerjaan lain lah Misalnya dokter Atau karyawan Pokoknya intinya bukan Orang yang kerjaannya Melalui portfolio Menurut saya itu Jangan kita bagi uang kita Berdasarkan instrumen Biasanya kan Dialokasikan Kalau kita baca literatur-literatur Kan kita disuruhnya kan Kalau umurnya masih muda Banyaknya di saham Kalau udah berumur Banyaknya di yang Resiko rendah Itu sih gak Gak salah ya Tapi menurut saya Ada tahapan Sebelum kita sampai ke situ Bagusnya kita investasi itu Berdasarkan Financial goal Tujuan keuangan Tujuan keuangan Contohnya seperti apa Contohnya seperti ini Teman-teman Misalnya kita anggap Ada orang namanya Ardi Disini Kayaknya gak ada yang namanya Ardi ya Yaudah Kita tetep pakai Ardi ya Namanya Ardi Belum married Karyawan umur 28 Ternyata dia punya goals Itu banyak Boleh gak Ya boleh aja Namanya orang mimpi Mimpi itu gratis ya Ya terserah Dia mau tulis apa kan Jadi dia rencana Married usia 30 Lalu dia udah budgeting Ternyata dia butuh 300 juta Udah survei Biaya sekarang Berarti nanti harus dihitung 2 tahun lagi itu Biayanya jadi berapa Lalu dia pengen honeymoon ke Bali Butuh 20 juta Mau beli apartemen di Jakarta Kredit 2 tahun lagi Dengan harga sekian Lalu pengen beli Mobil Kredit Dengan nilai sekian Dan pengen punya anak Usia 31 Sama anak kedua Usia 34 Pengen Tahu biaya sekolahnya itu Berapa Sampai kuliah Dan dia juga punya target Pensiun itu di usia 65 Dengan asumsi 15 juta per bulan Dan harapan hidupnya sekian Nah ini yang saya sebut Sebagai Tujuan keuangan Jadi kalau ditanya Bagusan mana Saham sama emas Jawabannya ya tergantung lagi Bagusan mana ETF sama Apa Sama peer to peer lending Sama reksadana Tergantung Semuanya pokoknya tergantung Ini yang kita perlu bikin Dan setiap orang Itu beda-beda semua Kalau udah dibuat Kurang lebih Itu akan jadi seperti ini Dan ini yang saya lakukan nih Teman-teman Jadi Waktu saya Apa Sadar tentang hal ini Akhirnya saya berpikir Gimana caranya Supaya mumpulin income-nya Karena dari sini Kita tidak Tidak harus kejar return Teman-teman Tapi gimana caranya Supaya setiap bulan Ada nominal ideal Yang kita bisa investasikan Sebagai contoh ya Misalnya tadi pernikahan Terus dia target 2000 Ini kemarin saya bikin Kayaknya 2019 ya Jadinya ini 2 tahunnya 2021 Terus ini biaya sekarang 350 juta Kita pakai asumsi Inflasi berapa Kalau ini saya kebetulan Kita pakai Inflasinya agak tinggi Karena ini pakai Standar kelas menengah Sekali 2 Teman-teman Inflasi boleh hitung sendiri ya Antara 8-15% Silahkan Ini tergantung lifestyle Jadi idealnya gini teman-teman Setiap orang itu Inflasinya beda-beda Jadi kalau ditanya Inflasi itu berapa persen Yang benar Jawabannya Tergantung lagi Karena yang kita bicarakan Bukan inflasi satu negara Tapi inflasi satu orang Tergantung Kalau tiap hari Minumnya kopi yang Warna hijau Tentu harganya Beda sama kopi-kopi Yang romantis Ya kan Harganya setengah harga Kalau kopi romantis Harganya Inflasinya mungkin lebih kecil Jadi tergantung Kita naik apa Beli baju di mana Belanjanya di mana Jadi idealnya Setiap tahun kita hitung Pengeluaran kita Lalu kita bikin Istilah itu bikin Average Dalam misalnya 2 tahun 3 tahun 5 tahun kebelakang Per tahun itu Kenaikannya berapa Itu baru ideal Kalau mau tahu Inflasi pribadi itu berapa Tapi disini Saya pakai angka 12% Kenapa? Karena kita asumsi Untuk kelas menengah ya Jadi idealnya di 10 Sampai 15 lah Saya ambil Tengah-tengah aja 12% Angkanya ternyata Kalau mau merit Di 2 tahun lagi Dia butuh sebulan Itu mengumpulin 17 juta Per bulan Nah dari sini Karena ini jangka pendek Berarti kita pakainya deposito Jangan taruh di saham Kalau taruh di antam Nah ternyata Antamnya belinya dipucuk Kayak gitu teman-teman Jadi ini tergantung Sama kondisi finansial Sama targetnya itu apa aja Begitu juga dengan yang lain Mau honeymoon Terus habis itu Mau beli apartemen Mau beli istri Ini kalau diperhatikan Kita lihat ada jangka waktu Cuma 2 tahun Di sini saya taruhnya Cuma di deposito Atau reksadana pasar uang Kalau yang di atas 5 tahun Itu biasanya saya taruhnya Di reksadana saham Atau langsung ke saham Atau langsung ke ETF Atau ke properti Atau ke bisnis Ini juga sama ya Jangka panjang semua Ini taruhnya di saham Atau reksadana saham Nah yang harusnya kita kumpulkan Itu adalah apa teman-teman Yang kita harus hitung adalah Sudah cukup belum income kita Untuk mencapai target yang di bawah Yang 59 something Ini angkanya Kalau dibilang tinggi Sebenarnya enggak juga Karena ini saya pakai asumsi Honeymoonnya dalam negeri Ini apartemen Seharga 250 Berarti Apartemen seharga Sekitar 700 juta 750 juta DP mobil ini Mobilnya kelas Avanza Lalu pendidikannya ini Dalam negeri semua Jadi biaya pensiunnya pun Cuma setara 15 juta Jadi sebenarnya Kalau untuk kelas menenah Angka ini Angka yang realistis Jadi enggak bisa dibilang tinggi ya Jadi ini angkanya realistis Dan ternyata Yang kita harus kejar itu Bukan returnnya Tapi bisa enggak Setiap bulan kita investasi rutin Supaya setiap Tahun ini Di tahun-tahun yang kita sudah tentukan Muncul angka yang ini Ini angka-angka yang ini Yang kita targetin nih Semua angka ini Bisa enggak kita Chief ini Di tahun yang kita tentukan Nah itu yang kita sebut Sebagai financial planning Jadi kita enggak bicara Harus cari return 8 enggak Return itu nanti Katakanlah kita sudah punya income Segini setiap bulan Lalu bisa investasi rutin Kesini semua Lalu masih ada uang lebih Silahkan Kita belajar Analisa fundamental Ngitung Kalau di saham Misalnya ada margin of safety Mau pakai value investing Mau pakai analisa teknikal Silahkan Tapi ininya Sudah benar belum Nah yang saya lihat Banyak milenial sekarang Itu menganggapnya Kayak main judi Duitnya masih Belum seberapa Dia taruh Duitnya 100% Di saham Meskipun untung gede Tetap aja Enggak bisa memenuhi Target-target finansial Yang ada di sini Nah ini kalau Halo Ada yang ngomong Oke Jadi kalau misalkan Untuk Mencapai semua Target-target finansial ini Sebenarnya Idealnya Yang paling penting adalah Teman-teman Kejar ini Atau Kalau misalnya Belum bisa Baru bikin prioritas Oh yaudah deh Misalnya Meritnya tunda dulu Atau honeymoonnya Di Apa dimana Apartemennya Mungkin Nyawa dulu Atau Mobilnya Masih pakai Grab dulu Atau pakai Gojek Apa misalnya Ya kayak gitu-gitu Teman-teman Kalau misalnya Target ini belum tercapai Nah mungkin ada juga yang nanya Kalau gitu Kita gak boleh dong Investasi dengan model terbatas Jawabannya ya boleh Kan tadi saya bilang Kalau boleh mah boleh Tapi itu ibaratnya Kita lagi belajar Lagi nyoba Sama seperti kita lihat Ada makanan Ada kue yang kayaknya Enak es krim Tapi kita takut gendut Misalnya Boleh gak kita nyoba dikit Ya boleh aja Tapi kalau kita makan nasi Nyoba dikit Kan gak bergisi kan Dan gak kenyang Jadi sama Investasi juga seperti itu Boleh gak kita investasi Dengan modal kecil Boleh banget Karena belajar Tapi apakah dengan Investasi modal kecil itu Tujuan keuangan ini tercapai Jawabannya Bisa jadi Bisa enggak Tercapai Tapi tahunnya Lewatnya jauh mungkin Mungkin 30 tahun lagi Baru bisa beli rumah Kalau modalnya Cuma 1 juta Misalnya Tapi Kalau misalnya kita Naikin modalnya Berarti kita bisa Targeting sesuai dengan Yang kita mau Nah PRnya adalah Gimana caranya Ngitung ini semua Sesuai dengan Keadaannya masing-masing Jadi kalau ditanya Apa investasi yang paling bagus Saya gak bisa jawab Bikin dulu ini semua Kalau udah bikin ini semua Baru kita diskusi nanti Mana nih yang paling bagus Sesuai gak Untuk jangka segini Pakai ini sesuai atau tidak Dan lain sebagainya Nah ini pun Karena waktu saya terbatas ya Jadi buat teman-teman Yang tertarik Untuk belajar lebih detail Nanti bisa follow IG saya juga Atau saya juga punya Online course Kalau teman-teman Mau belajar silahkan Ini boleh di screenshot Ini bisa klik link Di bio saya Ini juga ada Special offer ya Kalau Klik link ini Teman-teman silahkan aja Jadi Kurang lebih dari saya sih Sebetulnya itu aja Teman-teman Yang paling penting Message terakhirnya adalah Kita investasi Sekarang ini lagi Hot-hotnya Semua orang investasi di saham Tapi sebelum kita masuk ke saham Make sure tadi Piramida keuangan Kita udah tegak Udah punya dana darurat Udah punya asuransi Udah bikin peta keuangan Tuh yang kayak tadi Baru nanti kita fokus Ke investasi Sama kita terus menerus Kita tingkatin skill Tingkatin kemampuan kita Supaya income kita Bisa naik terus Jadi gak pusing Mau market lagi jelek Mau market lagi bagus Ya kita hidup Bisa tidur tenang Kan tujuannya kan Investasi kan Kita kepengen tidur tenang Dapat bisa investasi Nikmatin hasilnya Di masa depan Untuk dipakai Tapi kalau misalnya kita Terlalu Moyo juga Terlalu kenjar return Ya itu Berbahaya untuk Di masa depan Gitu Dari saya Mungkin Presentasinya itu aja Michael Mungkin kita bisa Masuk langsung ke Q&A Jawab pertanyaan Tadi kayaknya Ini yang di Youtube Banyak nih pertanyaannya Jawabnya gimana nih Banyak Iya kak Oke teman-teman Itu presenter Mungkin kita Dari tim Panitia Akan merangkum Semua pertanyaan Yang udah kalian sampaikan Di kolom live chat ya Oke Ini Kak Ferdi Dari Kak Satrio Deriski Jilgon Bagaimana cara Menentukan deadline Yang baik Dan benar Sehingga kita bisa Memantau progres Pengelolaan keuangan Tersebut Dengan tepat Dan teratur Bagaimana tanggapannya Kak Ferdi Sorry tadi Suaranya saya Nggak gitu jelas Michael Oke Aku taruh di Live chat juga Sebentar Bagaimana cara Bagaimana menentukan Karena setelah tertulis pun Iya Lanjut Lanjut pertanyaan yang lain Oke Dari Kak Salsa Sinas Kak Ferdi Aku mau nanya Dapat motivasi Atau dorongan Dari nanti Setelah SMA Pasar modal Di usia 19 tahun Dan belajar dari mana Kak Oke Good question ya Ini Jadi Mungkin sekedar sharing Kalau dulu Itu saya dapat Dorongannya Jadi gini teman-teman Waktu lulus SMA Itu kan Kita pasti Masih bingung lah ya Masih Masih labil lah Kalau misalnya Masih SMA Jadi belum tahu Mau masuk jurusan apa Jadi pada saat itu Saya cuma mikir Nanti kalau udah Lulus kuliah Udah bisa kerja Pengennya ya Hidup enak Terus punya rumah Bisa punya waktu banyak Sesimpel itu Jadi ya Bingung mau masuk jurusan apa Nah kebetulan Waktu itu Tante saya Itu di keluarga saya Menurut saya Secara finansial itu Paling oke Jadi waktu itu Saya ngobrol-ngobrol Udah dia Udah punya mobil Udah punya supir Udah punya rumah Jurusannya teknik kimia Nah udah Akhirnya saya daftar lah Ke ITB teknik kimia Saya keterima Cuman kayak gitu Rohan awalnya Masuknya kan Nah cuman Pada saat tingkat Dua Pas saya Balik ke Jakarta Kan saya akhirnya Jakarta ya Ternyata Supir sama mobilnya itu Udah gak ada Karena itu dibalikin ke kantor Itu cuma fasilitas kantor Karena waktu itu Kalau gak salah Mau pensiun Atau pindah kerja Dari situ Saya mulai mikir Wah kalau kayak gitu Berarti saya gak boleh Cuman belajar satu bidang Itu sih sebenarnya Titik baliknya Akhirnya mulai Join Ada komunitas Kebetulan dulu di kampus Ponjok bursa efek Tapi gak tau ya Sekarang ada gak ya Masih ya Itu bagus sih Jadi temen-temen bisa belajar Sisanya ya Otodidak Ikut Apa Webinar dulu Susah banget ya Ikut webinar dari luar negeri Seminar di Singapur Terus habis itu baca buku Gitu-gitu sih Autodidak Semuanya Baru belakangnya Ngambil sertifikasi Sertifikasi Gitu Mungkin bisa kita ke Next question ya Dari Kak Nur Atika Cirebon Yang kemarin Pertanyaan-pertanyaan yang udah dibuat Mau dibahas juga Atau selang-seling aja nanti Biar gak bosan Menjawab pertanyaannya Mungkin karena terbatas waktu Kita buat temen-temen aja Karena mereka sudah mau Jadi kita tanya dari mereka aja Oke Dari Kak Nur Atika Cirebon Usia berapa yang tepat untuk membeli rumah Dan bagaimana cara menghemat Agar bisa disikan untuk menabung Dari pendapatan yang diterima Berapa yang tepat untuk membeli rumah Sebetulnya Kalau mau beli rumah kan Ya kita biasanya KPR Kalau KPR berarti butuh DV Gak ada usia berapa sebenarnya Selama punya uangnya ya beli aja Gitu kan sebenarnya Jadi kan zaman sekarang Kita gak lihat usia kan Youtuber Umur masih berapa belas Terus udah banyak Influencer juga Terus udah punya bisnis Jadi sebenarnya gak ada umur berapa Yang penting punya uangnya atau enggak Terus Bagaimana cara menghemat Agar bisa disisikan untuk menabung Cara menghemat adalah Kita harus bedakan antara Need sama wants Yaitu semua orang harusnya tahu ya Kebutuhan sama keinginan Itu harus dicatat Jadi kita buat budget setiap bulan Kalau nanti udah lewat dari budget itu Ya berarti kita udah gak bisa Keluarin uang untuk post yang itu Jadi kalau ditanya orang Sebenarnya Contoh misalnya nih Ada orang yang ngajakin jalan-jalan Atau Ngajakin kemana lah Pergi traveling yuk Kadang orang suka jawabkan Wah gue gak ada duit Kalau gak ada duit itu kan Kesannya kayak kita Nyumpahin diri sendiri kan Kalau saya bilangnya gak ada budget Duit mah ada banyak Cuman budget gue bukan disitu Itu kelihatan kerennya gitu aja lah Maksudnya Gak ada duit sama gak ada budget Itu beda teman-teman ya Jadi budgeting itu penting Dibuat selama budgetnya Belum budgetnya masih oke Di bawah rent yang sudah kita tentukan Yaudah Jadi ya Malah kita jadi gak pelit kan Kalau saya juga ada budget Untuk happy-happy Pokoknya duit berapa Udah di post Jadi belanja ya belanja aja gitu Jadi jangan pelit sama diri sendiri juga Gitu sih Jadi jangan pelit-pelit berbeda sendiri Tapi tetap harus kita tahu ya Bermedain Nis and wants-nya Bermedain Intinya budget-nya Oke Kita ke selanjutnya Dari Saat ini banyak masyarakat yang punya persepsi yang salah di investasi Dan dimana banyak menganggap investasi merupakan jalan mitas menuju kaya Pandangan Kak Verdi gimana Dan Saat resesi ini Kita harus memulai investasi atau enggak Apakah ini threat or opportunity untuk Kaum muda milenial untuk memulainya Gimana Kak? Bentarnya saya baca coba Saat ini banyaknya masyarakat yang punya persepsi yang salah di investasi Karena banyak menganggap investasi yang jalan mitas menuju kaya Kalau bagaimana Tapi ngerti 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 Yang kedua Saat sekarang lagi resesi Apakah ini waktunya mulai investasi Jawabannya Kembali lagi jawabannya tergantung Piramida finansial yang tadi udah bener atau belum Kalau itu udah bener Kondisi sekarang jadi opportunity Karena banyak properti harganya murah Tanah harganya murah Saham-saham banyaknya murah Kalau memang piramida keuangan kamu udah beres Tapi kalau piramida keuangan belum beres Dana darurat berantakan Asuransi masih enggak ada Terus utang juga masih banyak Budget kehidupan sehari-hari juga masih minim ya Ya jangan taruh duit itu di saham Lebih parah nanti jadinya Makanya tergantung tingkat kesiapan Kalau seandainya sekarang nih Masih belum punya tadi ya Dana darurat Asuransi Kemudian utang masih banyak Sebenarnya kondisi sekarang itu jadi opportunity Untuk kurang lebih 10 tahun ke depan Karena kondisi kayak begini itu biasanya cycle itu 10 tahun Jadi waktu 2007 itu kan saya pertama kali investasi Itu juga mungkin posisinya kayak teman-teman sekarang 10 tahun yang lalu Tapi gara-gara 10 tahun lalu saya udah pernah ngalamin Sekarang saya udah belajar Jadi saat-saat sekarang ini saya banyak belanja investasi Dengan harga murah karena piramidanya udah diberesin tuh Nah teman-teman sekarang sebenarnya dengan kondisi sekarang harus belajar Jangan sampai udah ngalamin Karena generasi yang ngalamin covid ini menurut saya Ya memang sih secara Secara kesehatan itu ya Kita nggak ada yang mau lah ya Tapi secara pembelajaran investasi Menurut saya itu bagus banget kondisi sekarang ini Jadi bener-bener tahu Krisis itu seperti sekarang Artinya 10 tahun lagi itu kurang lebih akan muncul kayak begini Entah story-nya krisisnya karena apa Kita nggak tahu masa depan Tapi pada saat krisis yang tadi kembali Ada opportunity Ada juga ada bahaya Jadi harus prepare untuk waktu-waktu ke depan Gitu aja Oke Jadi teman-teman boleh masuk Cuma tetap harus lihat ya Gimana keadaannya ya Positinya kita sekarang ada di level mana gitu Oke Ini dari Romy Verdi Rekomendasi buku untuk belajar money management Versi Kak Verdi apa? Ada rekomendasi Kakak? Kalau di buku money management sih Itu Yang saya rekomendasiin itu judulnya Automatic Automatic apa ya? Automatic millionaire Itu menurut saya bagus Yang nulis itu David Bach Itu dari US ya Itu kalau untuk orang awan pertama kali bagus Karena di dalam otomatik millionaire itu Dia bahas bahwa orang kalau mau jadi Maksudnya bisa pensiun nyaman itu nggak perlu Dari keluarga yang kaya raya itu nggak perlu Karyawan pun bisa Tapi ya memang jangka panjang Jadi automatic millionaire itu mengajarkan kita tentang investasi rutin Sama seperti yang tadi saya udah bahas ya Itu yang paling bagus sih menurut saya Automatic millionaire Tuh guys Automatic millionaire dari David Bach Boleh dicatat ya teman-teman Lanjutnya dari Dari tulis sama Kak Ferdy juga Caranya nggak usah main sosial media Biar nggak kena pom-pom ya Jadi dari KIK ini nanya Beredar saham pom-pom ini Dan berkaitan dengan psikologi saham Bagaimana cara kita untuk tetap sadar Dan tujuan investasi dan dapat rekomendasi saham pom-pom Dan mungkin Kak Gimana caranya kita membedakan Dari berita-berita sekarang Kan banyak noise-nya Ya caranya satu Kita harus bikin peta keuangan Jadi udah stick Jangan sampai itu Apa namanya Kita terombang-ambing Biasa orang gampang terombang-ambing Kalau nggak punya peta keuangan Karena ibarat naik mobil Nggak tahu jalan Tapi nggak pakai GPS Ya belok-belok ke sana kemari kan Lalu yang kedua Kalau memang ternyata Kepengen iseng Main saham-saham yang Maksudnya yang second liner Third liner Atau saham yang gorengan-gorengan Ya boleh aja Kalau mau nyobain Rasanya kayak gimana Buka aja satu account Taruh duit disitu Nggak boleh lebih dari situ Nggak boleh lebih dari itu Jadi kalau sampai rugi ya Tutup mata Simpelnya gitu sih Karena kan udah tahu resikonya Oke Dari Talking point Apa yang paling krusial Dalam financial planning Karena dalam kondisi sekarang Orang-orang semakin hati-hati Dalam mengeluarkan duit Untuk masa depan mereka Paling krusial ya Paling krusial itu Sebenarnya fondasi Fondasi yang tadi tuh Dana darurat Asuransi Cash flow management Itu dulu Karena Kalau misalkan kita investasi Tapi nggak punya itu Ya Percuma sih Ya teman-teman Harus fondasinya juga Juga harus kuat ya Benar Dan mungkin Question terakhir nih Dari 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 teman-teman semua Dan nanti ada Last question dari kita Dari Kak Demadipu Kak mau tanya nih Kalau anak sekolah SMA SMK Atau sederajat Ikut investasi yang cocok itu Apakah Dan bagaimana caranya Padahal uang ini kan Nggak banyak orang yang kekerja Gimana itu Kak Ya Kembali lagi ya Kalau Kembali ke konsep dasar Idealnya sih Dari awal Udah bikin Peta keuangan tadi Jadi Investasi yang cocok Jawabannya tergantung Peta keuangannya itu Mau buat apa Tapi kalau tujuannya Mau nyoba Sebenarnya Ya Terserah Karena itu kan uangnya Masih-masih Jadi Yang cocok apa Ya carilah yang Modalnya Nggak terlalu gede Kan banyak Reksadana bisa Emas bisa Saham bisa Sekarang kan apa aja bisa ya Jadi jawabannya Nggak bisa dijawab sih Ini pertanyaannya Karena Semuanya bisa Sekarang Apa aja bisa Gitu Mungkin itu dari Q&A nya Jadi Nah dari Kak Buat dari Kak Ferdi Ada nggak sih Kata-kata buat Para milenial nih Supaya peduli Tentang Rencanaan Kauan mereka Ya Jadi Satu Ini ya Satu Apa Motivasi buat teman-teman Yang milenial Sebenarnya Teman-teman itu Punya Kekuatan yang Nggak dimiliki Sama generasi Orang tua kita Karena kalian Masih muda Jadi masih bisa Buat banyak Kesalahan Kalau dulu Zaman saya Pertama kali investasi Nggak ada Event-event seperti ini Jadi mesti Rajin lah Nyari Kalau sekarang Sepertinya di mana-mana Dan itu juga Harus hati-hati ya Harus cross check lagi Dasarnya juga harus kuat Jangan sampai Karena ada juga Komunitas yang Misalnya kita join komunitas Ternyata Tadi ya Ada yang bilang Pom-pom saham tuh Jadi kita join Ternyata Pas dia pasang Profit Itu sebenarnya Dia lagi buang barang Dia udah beli di bawah Nah itu banyak tuh Jangan sampai kejebak Yang penting kita Jangan tergiur sama return Perkuat fondasi keuangan Bikin peta keuangan Yaudah Itu aja sih sebenarnya Jadi kita Nggak akan terjebak Sama yang return-retern Yang aneh-aneh tadi Itu aja sih Dari saya Michael Oke Mungkin itu Dari sesi kita ya kak Iya Thank you banget Buat kak Ferdy Udah meluangkan waktunya Dan berakhir juga Sesi kita Di sesi kali ini Nah sekali lagi Terima kasih buat kak Ferdy Yang bermanfaat setelah Telah meluangkan waktu Dan berbagi ilmu Dan juga cerita-cerita Buat kita Tentang money management For millennials Teman-teman yang hadir Di youtube sekarang Juga bisa Mengisi link Registrasi Yang diberikan Melalui Live chat Yang ada di youtube Kalian berhak mendapatkan E-certificate Productive Millennials 2021 Jika kalian mengikuti Minimal 4 sesi Productive Millennials Yang diselenggarkan Dari tanggal 4 sampai 6 Februari 2021 Dan jangan lupa mengikuti Giveaway kami Dengan cara Ikuti sesi Webinar Productive Millennials Dengan minimal Satu kali per hari Dan selama tiga hari Follow instagram PPT Sengchen Dan like tiga post Yang paling yang kalian suka Comment dan tag tiga Tiga teman kalian Dari photo giveaway Productive Millennials Dan sebelum Kita berbisa Ada kabar Gupira dari PPT Tiongkok Juga berbagai ukuran Tidak lupa juga Hempers yang ini Akan dikemas Dengan sangat menarik Jadi cocok-cocok Untuk teman-teman Berikan Buat teman-teman Dan kerabat-kerabat Sebagai gift Untuk ingin Di salam cek Atau DM instagramnya Lewat At Tuan cuan.id Dan sudah terpapar Di layar kalian Saya juga ingin Mengajak teman-teman Semua untuk Berpartisipasi Penanggulangan Wabah COVID-19 Karena Productive Millennials 2021 Bekerjasama dengan ITLA Untuk mendukung Pasien-pasien COVID-19 Yang berada Di Wisma Atlet Jakarta Cukup dengan Buar nasi Di rekening yang tertera Di layar kalian Kalian sudah memberi Makanan dan dukungan Untuk satu pasien Lalu kita ingin Terakhir Untuk mengucapkan Terima kasih Untuk seluruh pihak Yang mendukung Berjalannya Acara Productive Millennials Terima kasih Untuk Indodivisi Dan PPIT Yang kepusat Yang telah mendukung Persiapan webinar Kali ini Terima kasih juga Untuk pada seluruh Media Partners Pilsprasmo MTIPT Dan XCO Semarang Lupa juga Kita mengucapkan Sebelas-belasarnya Bagaimana seluruh Ponsor yang telah Mendukung Dan mengucapkan Productive Millennials Antara lain Foundry Indonesia Pt. Dinamik Teknik Utama Provider Indonesia PT. UP Indo-Jeligam PT. Monex Investido Futures Agnes Jewelry Dengan Instagram Ad Agnesusanto Underscore Official BHI Hospitality School Konsultan Pendidikan Luar Negeri Edubridge PT. Sinar Sosro Atau Tebato Sosro PT. Tauramika Eka Semesta Dan PT. Grian Mi Sejati Atau Pak BGM Last but not least Jangan lupa untuk Stay tuned di Productive Millennials 2021 Karena kami akan Masih punya Banyak sesi selanjutnya Yaitu yang Setelah ini ada Sesi Building Confidence And the Key to Be Kami A Great Public James Gwee 1630 Jangan salatan ya teman-teman Dan juga ada titipan dari Pak Pak Duh Bisa untuk follow IG At Jauhari Orat Mangun Dan IG KBRI At KBRI Beijing Dan At KBRI KJRI Dot Kuanco Nah Itu saja dari saya Michael Ijin pamit Dan sekali lagi Terima kasih buat Kak Ferdi Dan teman-teman semuanya Semoga kita berjumpa Di lain kepercepatan Thank you semuanya Dan see you next time Bye-bye 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 Terima kasih.